Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak doakan Mudah-mudahan kalian Sehat semuanya Dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum belajar Kalian boleh siapkan Alat tulisnya dulu ya Buku Buku tulis Pensil Dan penghapus Selain itu juga Kalian boleh menyiapkan Cemilan yang kalian suka Mau keripik Mau apa Jangan lupa Air Minumnya biar gak seret Oke Pada minggu sebelumnya Kita sudah Belajar tentang Perkalian Nah disini Ada yang sudah hafal Perkalian Pada hari ini Kita akan Melanjutkan Materi Pembagian Perhatikan Di Atas ada Soal ya Bapak bacakan Kalian coba perhatikan Udin Udin dan kawan-kawan akan membuat mojaik menggunakan biji-bijian Pak guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok Dengan jumlah yang sama banyak Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok Ingat soalnya 10 biji kacang merah akan dibagikan kepada 2 kelompok Jadi setiap kelompok akan kebagian berapa Biji Coba perhatikan Cara Menyelesaikannya Satu Pindahkan 2 biji kacang merah Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut 10 dikurang 2 sama dengan berapa 8 Tersisa ada 8 biji kacang merah 2 Pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat Kejadian di atas Ditulis 8 Dikurang 2 sama dengan berapa 6 Tersisa ada 6 biji kacang merah Lakukan terus sampai biji dalam toples habis Ada 5 biji kacang merah Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat Lihat Yang asalnya dari toples penuh sekarang di toples kosong Jadi dipindahkan ke 2 tempat Jadi dipindahkan ke 2 tempat Dari Masing-masing tempat Ada berapa? Ada 5 5 Kejadian seperti dalam gambar di atas ditulis 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan berapa? 0 Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut 10 dibagi 2 sama dengan 5 Itu cara mengerjakan pembagian itu Bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang Kalau kemarin perkalian dikerjakan dengan penjumlahan berulang Nah ini Kalau angka yang akan dibaginya kecil Kalian bisa menggunakan pengurangan berulang Bagaimana kalau soalnya besar? Bisa tidak dipakai cara pengurangan berulang? Bisa Cuma La Lama Atau luk-luk Bagaimana caranya? Caranya dengan Bagiku Kurung Apa itu bagi kurung? Nah kita akan Tulis dulu ya Gak apa-apa ya Kita akan curah-caret disini Lihat 5 Misalnya 52 dibagi 2 Kita akan curah-caret disini ya 52 Dibagi 2 Ya Kalian Bacanya bagaimana? Yang ada dalam kurung dulu berapa? 52 dibagi 2 Yang sudah hafal Karena pembagian itu berhubungan dengan perkalian Lihat Yang sudah hafal atau yang belum hafal Boleh Lihat ke tabel perkalian Tabel perkalian Di tabel perkalian 2 Di tabel perkalian 2 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Ada gak di tabel perkalian 2? Ada? Lihat Di tabel perkalian 2 Ada yang angka 5? Gak ada Ya berarti cari yang mendekati angka 5 Angka berapa? Angka M 4 Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2? 2 Tulis disini 2 2 kali 2 sama dengan berapa? 4 Kita kurangi 2 Karena gak ada teman Langsung turun ke Ke bawah 2 5 Dikurang 4 berapa? 1 1 Ya Sudah Tinggal Ada berapa yang di bawah? 2 12 12 Lihat Ada 12 Sekarang 12 dibagi 2 12 dibagi 2 Ada di tabel perkalian 2? Ada? Lihat Ada berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 12? 6 Tulis di atas 6 6 6 Ingat yang di atas 6 Kali 2 Sama dengan berapa? Tadi 6 kali 2 2 12 12 12 Dijumlahkan Berapa hasilnya? 0 Jadi 52 dibagi 2 Sama dengan berapa? Nah sama dengan yang di atas Hasilnya berapa? 20 6 Paham? Gampang kan? Gampang ya Yuk kita lanjutkan ke Soal berikutnya Soal berikutnya Ya Nah lihat Di sini Sebuah perkebunan Memberikan 126 bibit pohon mangga Untuk Udin Untuk Udin 5 orang temannya Pemilik perkebunan Ingin memberikan bibit Kepada 6 anak Yang sama banyak Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak Nah berarti soalnya lihat Soalnya 126 Dibagi 6 Ya karena Ini soalnya besar Berarti kita akan menggunakan apa? Apa? Bagiku Kurung Ya Tulis Bagaimana caranya? 126 Ya kita akan celat-celat lagi disini 126 Dibagi berapa? Dibagi 6 Nah Kalian boleh Lihat lagi ke tabel per kalian ya Atau yang sudah hafal bagus ya Lihat Disini ada 3 angka yang di dalam kurung ya 1, 2, 6 126 Kita cari dulu satu-satu ya 1 sama 6 besar mana? Besar 6 berarti 1 dibagi 6 enggak? Enggak bisa ya Bagaimana caranya? Kita ambil 2 angka 2 angka itu mana? Nah 12 Ya 12 Ya Kalian boleh lihat di tabel per kalian 6 Ya ingat kalau disini 6 Lihat di tabel per kalian 6 Atau yang hafal Ingat-ingat yang tabel per kalian 6 ya Yang tadi 2 berarti lihat di tabel per kalian 2 Coba Ya Begini Yang sudah hafal coba perhatikan Tadi berapa? 2 angka Jadi berapa? 12 6 6 kali berapa? 6 kali berapa? Yang mendekati angka 12 Atau habis ke angka 12 Sampai ke angka 12 6 kali berapa? Kali 2? 2 Berarti disini tulis 2 2 Di atas ingat ya 12 dibagi 6 itu berapa? 2 2 2 kali 6 berapa? 12 Dikurang 6 ada teman gak? Gak ada Langsung turun ke bawah 6 12 Dikurang 12 Sampai dengan 0 Karena 0 di depan Gak usah ditulis ya Cukup 6 aja Nah sekarang lihat 6 dibagi 6 Berapa 6 dibagi 6? 1 1 Pintar 1 kali 6 sama dengan berapa? 6 6 dikurang 6 sama dengan berapa? 0 Ya Jadi 126 6 dibagi 6 itu berapa? 21 Paham? Gampang kan? Gampang ya Kalau udah paham Kita akan melanjutkan Ke soal Berikutnya ya Disini satu lagi Siti Membagi 153 Ulangin lagi Siti Membagi 153 Biji salak Kepada 3 orang temannya Setiap Anak Mendapat Biji salak Yang sama banyak Berapa banyak Biji yang diterima Setiap anak Soalnya Kita akan tulis lagi Dalam Bagi kurung ya Kita tulis 153 153 Dibagi 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 Ingat Ingat yang tadi Ambil dulu Satu angka Satu dibagi 3 bisa gak? Gak bisa Kalau gak bisa Ambil berapa? Dua Angka Ya Dua angka Jadi berapa? 15 15 15 Dibagi 3 Kalian boleh Lihat Di tabel Perkalian 3 Atau yang sudah Hafal Tinggal 3 kali berapa Yang hasilnya 15 Ada? Ada Berarti ini langsung Habis Gak ada sisanya Kalau ada sisanya Berarti Kalian cari Yang mendekati Cari yang Mendekati Tapi tidak Melebihi Angka 15 Coba 15 Dibagi 3 Berapa? Ada yang tahu? Lihat Di tabel Perkalian 3 5 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 Ya Kita Kurangi 3 Yang ada teman Langsung Turun ke bawah Ingat Kata Pada depan Kalau 15 Dikurangi 15 Sama dengan 0 Gak usah Ditulis 0 di depan 0 di depan Gak usah Ditulis Sekarang Lanjut 3 Dibagi 3 Sama dengan Berapa? 3 Dibagi 3 Sama dengan Berapa? 1 1 1 1 Kali 3 Sama dengan Berapa? 3 Tulis disini 3 3 Dikurangi 3 Sama dengan Berapa? 0 Jadi 153 Dibagi 3 Sama dengan Berapa? 51 Nah Hebat Paham sampai sini? Alhamdulillah Kalau kalian sudah paham Nanti kalian coba kerjakan soal yang ada di modul Paham ya? Kalau ada yang belum paham kalian boleh nanya ke Pak Irfan atau nanya ke ayah, ke bunda, ke kakak ya Boleh minta diajarkan bagaimana cara mengerjakan soal pembagian Nanti untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paham